Takjub dengan GBK? Dulu tak seperti ini. Saya mendengar ini stadion angker bagi lawan. Skuad Filipina ungkap terkesan dengan pemegahan GBK. Bintang Timnas Filipina, Jasper Neholm, takjub dengan supporter sepak bola Indonesia jelang melawan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di stadion GBK pada selasa 11 Juni. Neholm, yang dalam beberapa musim terakhir bermain di klub-klub Asia Tenggara dan memiliki rekan satu tim yang bermain di Liga 1, mengaku memahami budaya sepak bola Indonesia. Pemain 30 tahun itu menyebut Indonesia mempunyai budaya sepak bola yang kuat. Neholm sendiri tidak sabar bermain di hadapan puluhan ribu supporter Timnas Indonesia di GBK. Kami menantikan pertandingan berikutnya, karena Anda tahu budaya supporter Indonesia ada begitu banyak supporter. Ujarni Holm, usai sesi latihan di lapangan Sumantri Projonegoro. Supporter atau pemain ke-12 pastinya akan membuat Timnas Filipina mendapatkan tekanan yang luar biasa. Karena menurut informasi, tiket telah habis terjual pada Senin malam waktu setempat. Dan bisa dipastikan, para supporter juga menunggu sejarah panjang Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan jika ini bisa lolos, Indonesia akhirnya bisa lebih dekat untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Meski saat round ke-3 nanti, lawan kita sudah tak main-main lagi. Karena jika lolos ke round ke-3, kita harus bersiap untuk menghadapi tim sekelas Korea, Jepang, ataupun Arab Saudi yang sudah memastikan tempat mereka di round ke-3. Dan laga kontra Filipina ini akan membuat cerita tersendiri atas kemegahan GBK. Yang ternyata menjadi hal angker bagi lawan. Pasalnya di GBK sendiri, Filipina pernah dibantai oleh Timnas Indonesia dengan skor 13-1 saat Piala Tiger. Saat itu, Indonesia dihuni oleh legenda hidup Bambang Pamungkas yang menjadi aktor utamanya. Dan malam nanti, Tom Haye dan kolega harus bisa membuktikan bahwa GBK masih tetap sama angkernya seperti yang dulu kepada para pemain Filipina. Jeritan penonton yang heroik serta separatis pasti akan membuat mereka sangat tegang. Pemain Filipina juga mendengar bahwa GBK angker bagi lawan. Dan Nehom sendiri meminta masyarakat Indonesia akan memberikan persembahan terbaik untuk membuat atmosfer pertandingan semakin mencekam. Pertandingan ini begitu luar biasa untuk dimainkan, ucap pemain klub Malaysia Perak FC. Pemain yang pernah bermain di Liga Swedia ini juga mengakui, tampil di GBK dan di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia akan memberikan tekanan kepada Filipina. Akan tetapi, The Ascals harus tetap menghadapi hal tersebut. Tentu saja akan ada banyak tekanan, tapi kami di sini siap menghadapi itu. Kami akan bertarung dengan Indonesia, kami lakukan semua yang kami bisa. Tutur Nehom Melawan Filipina jadi pertandingan krusial bagi tim Nas Indonesia. Skuad Garuda wajib menang dalam laga ini demi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus melangkah keputaran final Piala Asia 2027. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!